Di musim tanam pertama para petani di Kabupaten Majalengka mengeluh karena disebabkan harga jual gabah yang mengalami penurunan dan merasa sangat dirugikan dengan anjeloknya harga gabah tersebut pada musim panen ini. Harga gabah kering giling yang anjelok kini berada pada kisaran Rp380.000 hingga Rp400.000 per kuintalnya. Hal ini dinilai sangat merugikan para petani jika dibandingkan dengan tahun lalu di mana harga gabah kering giling mencapai angka Rp500.000 per kuintalnya. Para petani menilai harga gabah yang murah tak sebanding dengan biaya produksi dari mulai masa tanam hingga panen. Tadi dibandingkan dengan bang kemarin jauh? Jauh betul ya? Iya. Jadi sangat ini Pak sangat rugi sekali Pak. Iya betul. Tidak sesuai lah harus saya minta ke pusat pemerintah diminta diperbaiklah harga-harga gitu. Harga gabah ya? Semua juga kalau petani itu banyak yang mengeluh. Tuh masalah harga. Masalah ya apalagi ditahu dengan obat-obatan. Sekarang kan memang ini panennya tuh udah 300 persen. Ini cuma 80 persen kebanyakan apa kena penyakit. Tegluk, Pak Pak. Tegluk, oh gitu. Gabah yang anjong sekarang Pak gimana Pak Pak dipeluk sendiri? Saya sudah keliling ya termasuk di jajaran saya hari ini. Kan kita membeli sesuai dengan harga ABP kita. Jadi kemarin ada harga yang 3.600, 3.800, tapi kita 4.100. Jadi kita membeli dengan harga itu. Ya, di semuanya. Jadi itu untuk stabilan. Kalau di atas itu kan berarti petani diuntungkan ya. Maka kita biarkan dibeli secara terbuka ya. Tapi, bila mana itu harganya dibawah daripada standar ya. Dengan kualitas yang standar tadi. Bulok akan membeli, sudah pasti. Jadi tidak mungkin bulok tidak membeli. Terus ada yang berpikiran bahwa petani sudah menjual. Tidak. Sekarang di seluruh wilayah yang ada buloknya silahkan. Ya, menawarkan hasil panennya kepada bulok. Terima Jalan Engkak Jawa Barat, M20PND, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Terima Jalan Engkak Jawa Barat.